beli burung jutaan beli burung mahal-mahal begitu dikirim kereta sampai rumah jadi tadi burung gagu burung bisu katanya sudah dirawat satu minggu tetap gagu tetap pelangga pelongo katanya burung perlu adaptasi yes bener tapi sampai sejauh mana atau sampai seberapa lama si burung bisa beradaptasi dengan tempat yang baru sampai seberapa lama usaha kita yang kita perlukan apakah kita membeli burung jutaan mungkin puluhan juta hanya bermodalkan video hanya kita terima videonya doang ketika diterima fisiknya burungnya ekornya copot mukanya bondol ya sampai rumah stres sampai berapa lama kira-kira ketika kita membeli burung kita bicara bukan beli burung di pasar burung atau burung bahannya ini burung jadi ya ketika dikirim oleh penjualnya mungkin tembakannya cililin bikin kita napsu tembakannya love but bikin kita langsung nubruk langsung transfer tanpa tawar-menawar karena apa sellernya terpercaya atanya penjualnya udah punya nama di dunia medsos di dunia jual beli burung di Facebook atau di YouTube tapi sampai sejauh mana percayaan itu bisa kita pegang enggak ada yang tahu bos karena namanya dunia burung ya gelap jangankan kita beli di pakai medsos ya kita PCB langsung bisa dipu apalagi kita cuma modal percaya nama besar ya itulah seninya gue belum bermain dengan burung harus siap di samping siap ekonomi secara keuangan materi di musik siap juga mentalnya dan jiwanya kalau gua disini ya enggak pakai lama beli burung di pasar burung bahan cukup tiga hari kelar bisa dengerin suaranya tuh bicara kita bisa bicara burung-burung yang lagi inlah sekarang ya lagi ternyata hijau murai batu kacer yang ada lombanya mungkin ya mungkin kalau burung yang lain mungkin cuma sekedar apa namanya hobi ya kelangenan istilahnya nih gua disini cuman cukup enggak perlu seminggu enggak perlu dua minggu enggak perlu satu bulan enggak perlu ditaruh tempat berair yang ada aliran air suara air tempat sepi di krodong ini dan itu kasih keroto ini dan ini enggak ada cukup tiga hari bisa dengerin suaranya ya itu tadi ya kan apa yang gua berikan disini sudah tertera semua menghadapi burung stress menghadapi burung lowo menghadapi burung nge-batman cabul cabut bulu bahkan menghadapi burung-burung bahan yang kita beli dari pasar burung jadi itu tadi ya hanya sekedar apa ya sekedar cuman jadi silent reader aja gua mau menjadi pembaca-pembaca aja di dunia medsos jadi kalau lu tahu caranya lu tahu ngerti seni merawat burung mulai dari burung bahan atau burung-burung yang lebih prestasi atau burung yang katanya gacor nebak ini nebak itu lu gak bakal ditipu asal lu tahu caranya untuk merawat burung tersebut ya gitu aja ini sekedar cuman buat nyerem tanaman doang kalian buat bersihin si ijo jadi mungkin bagi di luar sana yang berpikir ijo harus makan pisang makan pur suara yang jelek disini terbalik ijo malah gua bikin makan pur pisang hanya sebagai selingan kalau disana mungkin pisang sebagai utama disini pisang sebagai selingan itu tadi ya kalau lu nggak tahu seninya merawat burung ya lu anggap gua ngomong disini cuman ha ngomong anak kecil sosokan lu ya pemain baru lu menang tato doang ya terserah lu ya kan disini gua cuman sharing dan berbagi entah lu terima entah lu enggak mau terima ya buktinya udah ada kok ya burung stres burung ini burung itu testimoninya udah ada Instagram gua beribu anda hampir 2000 testimonian eh cukup sehari cukup semalam cukup berapa hari doang burungnya udah stress nggak bisa bunyi ya stres perjalanan dalam kereta apa segala macam langsung keluar-keluar nggak pakai lama itu tadi asal lu tahu caranya dan mau ngikut ya gue udah selesai gue juga mau langsung langsung bersih famili yang kandang ini kalau tahu caranya ya enggak takut stres burung begini nih kalau disono burung musik rambat eh biar nggak stress biar mentalnya keluar biar enak dilihat biar nyaman burungnya mandi kalau begini aja udah nyaman burungnya back to nature mengembalikan bulung seperti habitatnya di alam seperti hujannya di hutan hanya buruk begini kakinya lumpuh bukti sambil gua ya lumpuh-lumpuh begini murai gua nggak ada yang lumpuh jangan digini burung dari stress burung lapangan jadi begini begono ya lu kan dengerin yang disono begini begono kalau bener burung jadi stress ya jangan kan burung lapangan bos burung rumahnya digini nggak mau bunyi kalau dibilang katanya mandin burung begini jadi stres jadi nggak mau bunyi jadi bisu jadi gagu di sini kebalik kalau begini jadi gacor Oh jangan malin burung disemprot menyiksa menyiksa mana lu kalau jemur burung tiga jam dalam kerodong dibanding malin burung seperti ini menyiksa mana lu jemur burung dua jam di tengah matahari bolong saya pedul malin burung seperti ini udah kelar tinggal masukin purnya jangkrik dan juga kasih selingannya pisang jadi disini gue pisang cuma sebagai selingan panjang utama utama harus dia makan pur top pur total dengan makan pur dia mati dengan dibuang dia makan hidup itu namanya raja tega karena apa burung di dalam kandang mengikuti habitat dia kemauan si pemilik bukan si pemilik mengikuti habitat burung atau kemauan si burung jadi mana dia tinggal ya harus ikutin dong apa ini maunya walaupun rumahnya ya kan bukan terbalik pemikirannya ya kesian aja lah ya lebih burung mahal-mahal ya mungkin dengan melihat videonya bagus terus nembak murai gitu ya kacer begitu kirim kereta ya peninggiran itu ya kesian juga kan nyari uangnya susah tapi burung gua yang gua giveaway murai kor hitam itu kepada Mas Juni Adisyam begitu sampai di stasiun Solo balapan selang beberapa hari dibelikan kandang bulat ya karena kan gua pakai kandang kotak kemarin kirim pakai kereta selang dua tiga hari atau berapa hari itu dibilang lagi dengan setting settingan ngikutin sebiasa aja segelang jemur membun mandi biasa extra puding biasa 23 ekor korpit merah dengan SE juga dengan jika sel lima fit masuk nominasi ya jadi tanpa pakai adaptasi dulu berapa minggu berapa bulan begitu sampai sana langsung bunyi itulah disebut ya bedalah ya mungkin gua nggak tahu ya petangannya yang beda apa rawatannya yang beda gua ngerti ya kalau gua disini mustiur murni nggak ada yang gua dituntut sih semua gua buka jadi begitu murai dateng dibeliin kandang bulat sama si Mas Juni Adi dibuat main ke lapangan masuk nominasi ya walaupun masih nominasi masih mending lah ya dibanding lo beli burung jutaan itu kalau nggak percaya ya ntar ada si Mas Juni Adi siamnya yang komentar coba tanyain ke beliau kalau gua mengandang ada atau cuman bullshit ini bohong itu ya bisa-bisaan ya terserah lu ya silahkan konfirmasi ke beliau karena gua juga dapat laporannya juga dari Mas Juni Adi dapet tesimoni nya dari Mas Juni Adi ini ya bagi gua rawatannya seperti ini aja gitu nggak ada yang perlu adaptasi ini dan itu gua buka dulu ya ini dia punya pisang kotoran-kotoran kakinya daripada kebuang ya sayangnya kita krok-krok lagi bisa nih kita taburkan ke buahnya mungkin ke pisang atau ke apel ke pepaya kalau paya takutnya kan berair ya hilang ada kan ke pisang yang kering buah-buah kering atau ke telur puyuh ya buat dia punya kenari atau ke batang kangkung buat loh buat kayak bisa semua ya kemarin bulunya bener-bener botak eh sekarang sudah ada penungguan bulu di atas kepala dan di pundak ya ya Oh ya belum ada satu bulan ini tangan gua tuh ya kalau nggak percaya silahkan ditonton dan unboxing tentang cuca hijau ini bulunya bener-bener botak di belakang kepala karena memang dasarnya di pasar burung botak dan sekarang lihat ya sudah ada bulu-bulu tipis yang menutupi di tengkuk batok kepala atas dia dan dipundak belakang dia ya sudah ada tunggu bulu-bulu tipis dengan rautan apa ini rautan ke sehari-hari yang tadi lu lihat dan lu tonton sama-sama mandinya ya jemurnya cuma sebentar dan mandinya seperti itu terus juga dengan apa namanya purnya dengan extra pudingnya jangkrik toh jangkrik saja kadang ya selingi cuma ulat hongkong tapi nggak sering ya nggak harus dan juga diselingi dengan apa itu tadi yang serem-serem dan itu yang orang lain nggak tahu atau tahu mungkin dianggapnya ya biasa aja gitu ya kemarin sore lu gitu dengan gua pakai produk yang udah punya nama di kiosk-kiosk burung banyak di tiap dan tangan ada sepanduknya memang gua pakai yang itu lebih terpercaya ya silahkan kan gua lebih baik seperti itu lu pakai dulu yang di sana merek-merek besar nah kalau memang ini dan itu lu silahkan pakai punya gua jadi biar ada tahu perbedaan oh begini oh begitu apa cuman ngomong doang di sini apa ada buktinya nanti lu akan rasakan sendiri nanti burung makan kur protein tinggi jadi nggak ada yang jangkrik ini makan ya terus jangkriknya dicocok yang putih-putih burung saya nggak mau makan ini makan cuca hijau bos burung makan buah bisa makan pur protein tinggi ya lihat ya kepalanya ya udah mulai ada penungguan bulu tuh kemarin botak banget ya nah ada lagi nengok nih tuh ya udah mulai ada menunggu bulu ya belum ada sebulan bos dan belum ada dua minggu di tempat gua kalau nggak percaya bisa dilihat kok dipunyai unboxing kan ada ya tanggal dari situ ya tanggal berapa gua upload ini video sekarang tanggal berapa gua upload ini video dengan burung yang sama ya gitu aja ya untuk seni merawat burung dengan cara-cara yang serem di markas 705 kalau buat bahan referensi silahkan kalau mau diikuti silahkan kalau nggak mau diikuti silahkan jadi disini nothing tulus intinya adalah sharing dan berbagi entah dikirim atau nggak kembali kepada nonton tetap disini mah melawan mitos mengungkap fakta dari channel yang paling barbar channel burung santero di youtube yaitu 705 net official celah temu jatuh yang lainnya mungkin saya Terima kasih. 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 Terima kasih.